musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua dan saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita menampilkan iklan dalam video youtube kita karena ada beberapa teman yang bertanya di video saya dalam komentarnya yaitu bagaimana caranya menampilkan iklan padahal channel dia sudah termonetisasi namun iklannya tidak ditampilkan dalam video yang ada dalam channelnya sebelum kita menuju ke pembahasan tersebut pastinya teman-teman semua sudah memiliki aturan youtube yaitu kita harus memiliki seribu subscriber kemudian 4 ribu jam tayang karena tanpa itu kita tidak bisa melakukan pengajuan namun jika video teman-teman semua sudah termonetisasi emailnya sudah terkirim seperti ini kalau teman-teman sudah menerima pulsan seperti ini dari pihak youtube namun meski email tersebut sudah kita terima tapi video yang ada dalam channel kita tidak ada iklannya ini kesalahannya akan kita bahas dalam video yang saya buat ini oke langkah pertama kita masuk pada chrome ataupun peramban lainnya kita masuk ke youtube kemudian di bagian pojok sini kita klik sekali yaitu tempat akun kita kemudian disini kita pilih kreator youtube ya disini ada beberapa tampilan ada beberapa pilihan yaitu ada dashboard pengelola video live streaming komunitas sampai dengan buat kemudian kita pilih pengelola video kita klik sekali ya disini sudah terlihat video-video kita ini video saya sudah termonetisasi dengan lambang dolarnya hijau kemudian disini diatasnya ada tindakan kita klik sekali di kolomnya secara otomatis dia akan ter-checklist semua video-video yang ada di channel kita kemudian ditindakan di anak panah tindakan kita klik sekali kemudian tampil opsi seperti ini yaitu ada jd iklan kontribusi komunitas sampai dengan lihat tindakan terbaru kemudian kita klik pada tindakan lainnya ya disini sudah ada opsi lagi bahasa video deskripsi sampai dengan tanggal perekaman kemudian kita pilih monetisasi oke ya disini sudah ada pemberitahuan daripada setelah kita klik monetisasi lagi pastikan video anda mematuhi pendapatan yang cocok untuk pengiklan jadi disini ada dua pilihan yaitu jangan dimonetisasi kemudian monetisasikan dengan iklan jadi teman-teman harus mengklik monetisasikan dengan iklan yaitu urutan nomor 2 kita klik sekali kemudian disini ada batalkan ada kirim kita kirim kita klik kirim kemudian disini ada pemberitahuan lagi yaitu perbaru video anda akan memperbarui 30 video kemudian disini kita cek list dan disini kita ya kirimkan oke setelah kita lakukan hal tersebut jadi kita menunggu proses pembaruannya sampai selesai sampai nanti keluar semua video anda sudah diperbarui jadi setelah hal tersebut kalian lakukan maka satu jam kemudian coba dibuka video tersebut secara otomatis iklan akan masuk dalam video yang kalian upload di youtube oke ini saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman semuanya mengenai daripada cara mengaktifkan iklan di youtube di video youtube setelah kita menerima email yang saya perlihatkan kepada teman-teman pada awal video tadi oke ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua jangan lupa subscribe like dan share video saya ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati